Intro Halo selamat siap pemirsa apa kabar anda hari ini senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbaharui informasi anda dalam main siang hari ini Selain tiga informasi tadi redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya Dan pemirsa hari ini kami awali informasi dari Maros Sulawesi Selatan pemirsa Kesal keinginannya menikah tak dituruti Seorang pemuda tega membanting keponakan yang masih balita hingga tewas Saat ditangkap pelaku sempat melawan petugas Petugas dari Mapolres Maros Sulawesi Selatan mengamankan seorang pemuda Di Dusun Parangki Desa Matoangin Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Terduga pelaku sempat melawan hingga akhirnya memerlukan tiga petugas lainnya untuk mengamankannya Pria yang masih berusia 22 tahun ini ditangkap karena tega membunuh keponakan yang sendiri Petugas mengantongi informasi bahwa sebelum melakukan penganiayaan pelaku sempat meminta untuk dimikahkan Tetapi tidak diizinkan karena keterbatasan ekonomi Di lokasi tak jauh dari penangkapan, polisi tengah menggelar olah TKP di lokasi yang tak lain adalah rumah nenek korban Petugas menemukan bayi berjenis kelamin perempuan tewas bersimbah darah di atas kasur Saat ditemukan, korban mengalami penulukan di bagian kepala Bayi tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri Hamsa dan Munawaroh Korban dititipkan ke neneknya untuk dirawat Kini jasad bayi malang ini telah dimakamkan di kampung orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan Sementara pelaku langsung dibawa ke Polres Maros untuk menjalani proses pemeriksaan Hingga kini motif pasti penganiayaan bayi masih belum diketahui Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AIMIS melaporkan